Pemirsa aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pemuda terhadap satu keluarga, perisiwa tersebut pun terjadi di kawasan Ngamrah, Kabupaten Bandung Barat, telah menyebabkan korban bernama Yaya meninggal dunia. Aksi penganiayaan sempat rekam kamera CCTV yang kini telah ditangani oleh petugas kepolisian sektor pada larang. Rekaman dari kamera pengawal CCTV memperlihatkan saat seorang pemuda tiba-tiba ngamuk dan menganiaya sejumlah orang yang masih dalam satu keluarga di kawasan Ngamrah, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku yang membawa balok dan senjata tajam melukai para korban. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin sore lalu dan luput dari perhatian warga sekitar. Akibat peristiwa tersebut, Yaya, seorang buruh berusia 36 tahun, tewas akibat pukulan benda tumpul. Korban meninggal di rumah sakit setelah mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Sementara dua orang lainnya yakni Uding, kakek berusia 70 tahun, dan Siti Romlah, ibu rumah tangga, mengalami luka akibat pukulan. Diketahui korban meninggal dunia tak lain adalah cucu dari Uding. Selain melukai korban, pelaku pun sempat merusak dan memecahkan kaca jendela rumah. Saat kejadian, pelaku tiba-tiba mendatangi TKP dan sempat menyeret korban Yaya. Melihat ada keributan, Uding dan Siti berupaya melerai. Namun naas, justru keduanya jadi ikut korban penganiayaan. Tiba-tiba TKP pakai motor, udah lewat, cuman lihat Yaya yang ninggal di sini, sini-sini gitu. Jadi saya lihat ke sana, tak, pas mau nolong, Bapak TK udah dikiniin ini lehernya. Kan masa orang lihat nolongin gitu, maksudnya nolongin jangan gitu-gituan. Kamu masih teman. Mendapat laporan warga petugas kepolisian sektor Lembang di Bantu Reskrimpol Rescimahi, akhirnya berhasil menangkap pelaku yang kini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Tepat 3 jam setelah kejadian tersebut, Kasar Rescrimi berserta dengan Kapolsek Pada Larang melakukan upaya penyelidikan penangkapan terhadap tersangka, alhamdulillah tersangka berhasil ditangkap. Saat ini terhadap tersangka masih dilakukan penyelidikan di Posek Pada Larang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Motifnya hanya karena cekcok dan tidak senang, itu aja. Diketahui pelaku bernama Ujang Rohman alias Bule yang merupakan tetangga korban. Hingga kini belum diketahui motif dibalik peristiwa keji tersebut. Sementara itu jasad korban masih dilakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara, Sartika Asih, Bandung.